nah, gue pernah tuh duduk, dapet tempat duduk kan, sama temen oke di bawah ada pasangan muda yang begituan di tengah-tengah kita di kereta ini ada ciwi-ciwi iya yang mau naik silahkan, ciwi-ciwi biasanya ini di hatinya ada aplikasi Al-Qur'an betul sekaligus mikir mustahil jadi berkah jadi berkah loh ini ayo makasih pikir, makasih iya 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 kejar kejar setoramu kejar lakukan dengan bahagia penuh tawas semoga telahmu mendapatkan tuahnya terima kasih terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku cuk-cuk-cuk teman-teman kejar setoran hari ini senang sekali ya ini hari ini bener-bener menyenangkan kenapa? karena kita akan ditenangkan oleh seseorang yang akan kita ajak ngobrol dan akan kita angkut dia putar-putar gue seneng banget kalau ngobrol sama orang ini nih gak tau kenapa gue happy aja langsung aja ya teman-teman nah ini orangnya nih assalamualaikum waalaikumsalam harusnya saya dong yang assalamualaikum bib gimana kabarnya bib? kabar baik alhamdulillah assalamualaikum assalamualaikum gak pernah diajak konten kayak gini ya? gak pernah ya? gak pernah ya? ini konten yang seserius tapi seharusnya effort untuk serius seperti ini tidak kesini ya? untuk hal yang lebih edak gitu ya? ya gue tuh suka hal-hal yang effort tapi menyenangkan menyenangkan? menyenangkan? dulu tuh seneng naik angkut pernah punya cita-cita pengen jadi driver angkut driver angkut makanya akhirnya lo bikin begini iya gue mau nanya terakhir naik angkut kabar? terakhir naik angkut itu pas kuliah dulu pas kuliah? pas kuliah itu kuliah itu iya karena kuliah kan aku di Cipu Tad kuliah terus apa tinggal aku dicondek karena numpang ke kakak iya jadi naiknya itu lima sepuluh lima sepuluh? lima sepuluh itu dari Pasar Repo ke Cipu Tad tapi enaknya dia masuk tol oh angkut masuk oh ditutup ininya ya? ditutup nah itu jadi dulu itu jamannya belum ada aturan aturannya ada harus ditutup cuman mereka gak ditutup karena biar full sampai keluar karena di pintu itu ada tiga orang nanti satu megang ke atas satu pegang depan satu pegang belakang bakal di pintu tuh jadi dia kayak bendera tuh nah kalau dulu awal-awal itu di dalam di dalam maksudnya? di dalam itu full penuh di dalam ini semuanya bukan angkor gini dia kan metro mini oh metro mini iya iya full seful-fulnya mungkin isinya berapa ya? 60 kan dia? ha? iya sampai ruang sedikit aja gak ada gak bisa gerak kita dan orang masih mau tetap naik mau karena masuk tol cepat keluar langsung dilebak bulus masuknya di pasar rebuk kalau gak mau masuk tol naik 509 perbedaan waktunya sampai satu jam wih jauh banget jauh banget ah dengan keadaan serame itu ada copet dong nah itu ada copet dong? iya dompet dompet HP itu harus di dalam tas dan mudah di pegang dan juga ya tentunya banyak juga oknom-oknom yang yang biasa lah yang oknom-oknom yang azina azina yang cu 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 aduh ya Allah gitu itu yang bangsatnya tuh habis pernah lihat gak? ada orang di depan mata jelas-jelas dengan sadar cu 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 iya kalau yang bagian depan enggak tapi bagian belakang iya belakang iya ya? rata-rata bagian belakang ya? rata-rata bagian belakang kayak dia yaudah kayak di gesek gesek gitu iya Allah dan itu kayaknya ya si bangsat nih gak ngelihat kelamin hah gak ngelihat kelamin? maksudnya siapa aja? loh kelainan dong? kalau siapa aja itu? iya kan biasanya itu bapak-bapak tua iya 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 sorry kadang dulu gue pernah lihat ada dia hmm cek 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 gila ya nah sampai segini ya begini ya begini padahal dia coba melihat nih ada cewek oke lah cewek oke lah cewek tapi kan gak masuk akal dengan dia melihat dia begini gitu loh iya gue yang lebih parah di kereta dulu di kereta jaman dulu kereta itu dari Surabaya ke Jakarta ada kereta yang bayarnya 30 ribu doang tapi penuh full aha nah gue pernah tuh duduk dapet tempat dudukan sama temen oke di bawah ada pasangan muda yang begitu wan di tengah-tengah kita di kereta ya Allah habib dapat tontonan gratis loh kita maksudnya walaupun gila tidak tidak alir kalian tidak risih enggak 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 mengapa maksudnya itu menunjukkan bahwa nafsu itu kan memang kayak'monster gitu oh nafsu itu iya iya semacam kalau bukan kita yang mengendalikan dia akan mengendalikan kita separah-parahnya tuh sampai kita betul-betul kayak i jadi kayak monster udah iya 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 itu gila tuh angkot tuh nah itu dulu naiknya itu metromini sama 53 metromini juga 53 tuh condek tuh kuliah ya terakhir itu ya itu kuliah terakhir dengan Habib kuliah dengan jurusan filsafat jurusan filsafat filsafat eh satu ya satu kenapa ngambil filsafat sorry pertanyaan adalah kebanyakan orang berpikir ilmu filsafat ini pasti akan berbenturan dengan agama benar sama dengan agama kita iya benar beda hukumnya karena kan kalau nggak salah filsafat itu kan pikiran apalagi gitu iya ngandalkan pikiran iya 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 pasti berbenturan apalagi dengan agama kita ya iya itu kan dengan filsafat kenapa diambil itu agama kita kan dengan banyak hal kadang berbenturan iya banyak hal apa aja musik dibentuk ger Abdul ayo Ganya dimintu gimana itu gimana itu iya iya itu karena ayah itu suka filsafat oooo orang tua suka filsafat orang tua dan di rumah itu banyak buku filsafat oke jadi dari kecil tuh udah terbiasa baca-baca filsafat ya iya 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 ah orang bego itu boro-boro nolongin orang lain dia hanya ngerepotin orang lain iya, iya, iya nah, akhirnya oleh karena itu nah, oleh karena itu dia suka filsafat karena ngajarin orang untuk berpikir dengan tepat karena kadang ada orang yang merasa dirinya itu berpikir gak logis padahal sama sekali gak logis dia merasa dirinya itu logis logis padahal sesuatu yang logis itu ada aturannya apa yang disebut logis diantaranya kan banyak nih orang ya yang dia berdebat tentang satu hal padahal definisi tentang satu hal itu berbeda antara dua orang yang sedang berdebat ini iya, 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 betul paham atau yang lebih sederhana gini deh kadang dua orang itu berkomunikasi tapi gak komunikatif kayak dua orang yang tuli berkomunikasi yang satu pegang mancing lagi jalan mau mancing yang satu lagi duduk ngerokok terus nanya yang duduk mau kemana bang, mau mancing ya terus yang pegang mancing jawab enggak kok mau mancing terus yang duduk nimpalin lagi oh saya kira mau mancing sebaiknya kan di media sosial yang ngomong gitu kayak orang berdebat di twitter di twitter berdebat padahal definisinya gak ketemu dari awal dan padahal dari awal yang satu ini cuma pengen ngomong gak pengen dengerin jadi lo ngomong apa aja gak kira bisa ngubah dia itu yang gue bilang berkomunikasi tapi gak komunikatif nah filsafat tuh ngajarin tuh tentang bagaimana berpikir dengan mendalam kemudian utuh komprehensif dan sistematis rati nah makanya gue semua saudara gue itu belajar filsafat ya satunya rata-rata? semua bukan rata-rata semua? semua ya satunya filsafat jadi filsafat setelah itu terserah deh lo mau ngapain nah masalah benturan dengan agama ini nah gue malah lebih kuat beragama karena filsafat malah lebih kuat beragama karena filsafat karena filsafat akhirnya seperti yang ada di konten-konten youtube gue baik di obrolan dengan orang lain maupun gue monolog gue selalu menampilkan islam itu berusaha selogis dan serasional mungkin selogis dan serasional mungkin dan itu gue dapetin dari filsafat kalau orang kan meyakinkan seseorang tentang satu doktrin dalam islam itu dengan quran dengan sunnah dan itu pilihan kan tapi kan banyak orang apalagi generasi sekarang yang udah lagi tidak bisa diyakinkan hanya dengan quran dan sunnah itu hanya pelengkap aja utamanya gimana nih merasionalkan ini menerima ini secara rasional karena kalau gak rasional gak keren dan akhirnya mereka gak nerima makanya banyak tuh bahkan di negara-negara muslim di timur tengah itu arus ateisme itu 10 tahun ini meningkat aja di Saudi aja anak mudanya itu 10% yang ateis itu risetnya 10%? iya risetnya galuk itu karena dianggap agama tidak bisa memuaskan mereka secara akal dan bahkan agama menjadi biang kekacauan pertanyaannya siapa yang nge-brainwash mereka untuk sampai ke ateis dengan mereka sudah bernegara islam gitu iya nah itu orang mana yang bisa gitu loh pertama bisa jadi kita yang dari dirinya sendiri enggak kita oh orang-orang yang mengajarkan islam dengan dogma dengan paksaan itu yang bikin mereka akhirnya alerhi kepada islam islam udah diterima dulu sebagai warisan ditambah lagi sekarang di dogma-dogma akhirnya mereka enggak bisa nih gue nih menerima ini gue enggak bisa meyakini sesuatu yang gue harus terima dengan paksaan makanya Quran bilang ikhrafidin jangan paksa orang itu untuk memeluk islam nah ditambah iya jadi ketika kita menjelaskan islam tidak dengan penjelasan yang bisa diterima oleh mereka akhirnya mereka enggak mau menerima nah karena mereka enggak mau menerima ditambah ditrigger lagi banyaknya kampanye-kampanye tentang ateisme agnostik kemudian sekularisme di media digital yang sudah begitu luasnya ini dan mereka bisa meyakinkan ditambah kita juga kemudian bilang wah mereka itu ateis agnostik mereka itu berbahaya jauhi enggak bisa caranya kita justru adalah merangkul merangkul dan memberikan logika tandingan kepada kelompok itu agar anak-anak muda ini bisa menerima kita bukan karena dipaksa bukan karena distigma bahwa ateis agnostik itu begini begitu tapi makanya dalam Al-Quran gini hidayah al-haq wabah haq al-batin kalau cahaya datang kegelapan itu enggak usah diusin pergi dengan sendirinya masalahnya kita ini enggak bercahaya gelap juga betul ya cuma bungkusnya aja islam tapi isinya gelap juga iya bungkusnya islam ya iya oleh karena itu gue kadang mikir ya gue kadang mikir kenapa Habib sorry nih kenapa Habib tidak biasanya kan casing Habib ini you know iya iya contoh kayak gini deh kenapa Habib Jafar tidak pakai kayak brewok rata-rata kan iya rata-rata begitu sunahnya begitu iya kenapa tidak pakai karena begini sorban juba itu disebutnya sunah adah sunah sunah adah sunah adah iya dia itu disebutnya sebagai sebagai sorry sebentar ini ada ciwi-ciwi iya yang mau naik silahkan ciwi-ciwi biasanya ini di hatinya ada aplikasi Al-Quran betul sekaligus mikir musik biar seimbang kok bisa jadi ada yang mengingatkan pernah ditanya kan boleh gak bawa HP yang ada Al-Quran nya ke dalam kamar mandi iya 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 itu hukumnya boleh secara fikir secara fikir boleh boleh karena yang gak boleh dibawa itu mushaf nya sebagaimana orang kalau hafal Al-Quran masa gak boleh masuk kamar mandi ini sama kok yang di otaknya ada Al-Quran nya masa kenginnya otaknya di luar filsuf filsuf tapi mereka gak pernah nanya mulai gak membawa HP yang ada Miket nya ke masjid kan harusnya ditanya nah kalau itu gimana iya itu itu harusnya gimana iya seharusnya gak didownload bukan gimana gak didownload lagi iya iya seharusnya didownload harusnya ya nah kayak kalian ada gak gak ada ya Tinder kalau Tinder kalau Tinder gimana kalau Tinder itu halal gak gue gak tau kalau Tinder ya kalau Mi Chat itu kan masalahnya bukan di aplikasinya tapi sekarang itu udah itu dijadikan media untuk wadididaw wadididaw kalau cuman mau chatting kan ada Whatsapp betul 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 ada lem jadi ya gue gak tau ya maksudnya zaman semakin berkembang zaman semakin berkembang tapi kan orang butuh mencari jodoh sekarang kan makin gampang nah makanya aplikasi kayak gitu tuh harusnya makanya gue bilang gini sekarang itu anak-anak kita itu seharusnya dididik agama secara berdaulat dia menjadi baik bukan karena takut kepada kita bahkan dia menjadi baik bukan karena kita tapi dia menjadi baik karena tahu bahwa baik itu adalah baik kalau lo pengen masa depan lo baik hidup lo baik semuanya baik-baik aja maka jadilah orang baik karena kalau karena kita orang tuanya itu repot paham kayak gue dulu ya gue itu dulu gak bisa mengakses pornografi ya karena dilarang sama orang tua dan diawasi oleh orang tua tapi nonton TV aja antara maghrib dan isa itu gak boleh nonton TV antara maghrib dan isa gak boleh yang udah-udah setengah lem gitu ya kalau sekarang gak bisa kan ada di tangan kita TV-nya makanya seharusnya orang itu tidak nonton BF ya karena dia tahu itu buru kalau dulu itu kan teman-teman gue kan bawa DVD kemana-mana nah pernah tertarik gak babe pertanyaan-pertanyaan sesimpel aja maksudnya kan pernah gak nonton itu babe sebelum menikah gitu gue kebetulan ya bokap gue itu setiap setelah sholat suhbo dan antara maghrib dan isa selalu ngajak diskusi tentang agama itu yang bikin gue akhirnya relatif berdaulat dalam beragama dalam menjadi baik gue tuh dari dulu udah yakin bahwa kalau lo pengen jadi orang besar maka sedari awal lo proyeksikan diri lo sebagai orang besar karena kalau enggak suatu hari ketika lo orang besar jejak digital lo yang wadididaw itu akan memberatkan lo jadi nah gue itu diajarin begitu oleh orang dogo jadi dari kecil udah investasi untuk jadi orang besar jadi jejak digitalnya itu emang relatif gue jaga bahkan gue tuh seumur hidup gak pernah nyentuh rokok sekalipun gue pernah sekali mau ngerokok di sungai ini umur berapa nih? umur kelas 2 SD lah ya kelas 2 SD kelas 2 SD siapa yang ngajarin itu? biasanya alibinya beli rokok karena disuruh oleh orang yang ngerokok yang lebih tua benar disuruh beli rokoknya sama beli rokoknya dua batang gitu dua batang kita alibinya gitu nah pas gue mau ngerokok tetangga gue lewat padahal gue tuh di sungai di paling bawah tuh yang mustahil seharusnya tetangga gue lewat sana ini yang di perkampungan di perkampungan Habib itu? iya nah sejak itu gue ngerasa kayaknya emang gue gak bakat nakal makanya akhirnya jauh tuh dari hal-hal gitu makanya circle gue udah gak gitu makanya sekarang teman-teman gue kan bilang wah lo mah enak sekarang dapet duit gampang orang semua hormat mohon maaf kata saya dulu ketika saya pulang SMA kalian bolos di markas cabut-cabut nonton DVD yang wadididal sambil ngerokok sambil kemudian buang-buang keturunan anda di kamar mandi wah ayah saya serius belajar serius ngaji semakin ngaji gue sampai gamis hijau itu serata tertinggi dari ngaji oh ini kayak sabuk sabuk tekondo iya sabuk tekondo ada juga ya jadi paling rendah tuh putih ngaji ikro orange atau merah karena orang madura agak susah membedakan warna gak ada hijau di madura adanya biru biru muda atau biru tua paling tinggi itu baca quran nah kalau hijau itu udah hijau atau biru itu udah baca kitab itu tertinggi tuh ya iya tertinggi gue sampai level X oh dia masuk sini dia cuma gini doang nih jangan nantar ini doang nih kenapa jangan sembarangan dia kayak biasa aja nih minat namanya bukan bukan kayak biasa aja nih kenapa matanya begitu ayo ngomong ini kan cimen biasanya disini ini ini pasti ipadnya ada micetnya vpnnya tiga itu kegantarannya ini kenapa ini mas iya kebetulan naik mas gimana mas ada ada yang mau membeli ada yang mau beli ada yang mau beli gak ada yang mau beli memang begitu ini mau harganya berapa ini buat habib apa aja lah biasanya harganya berapa biasanya 5 ribu pengen jadi 100 ribu segini bisa babe ada tipsnya agar 100 ribu gimana babe oke saya bantu saya gak beli tapi saya bantu aja yang ini dong yang saya sendiri aja oh ini yang biasanya di gedung paling tinggi ini kurma tapi setengah matang ini buat hamil biasanya ini emang ini alat terus canggih di muka bumi tapi ini kalau kita pakai sendiri ini harus ada orang lainnya begitu juga belajar agama itu harus ada gurunya kalau gak ada gurunya maka belajarnya kepada serta sama kayak pakai ini kalau belajar sendiri gak ketemu nikmatnya ada info-info gak? info-info-info disini agak kalem info-info pertama ini karena Habib infonya seputar agama kita hanya seorang obnuguru agama di kota baru ternyata cabuli empat murid laki-laki ini kan orang yang biasanya harusnya membawa nilai-nilai agama eh dia kok melanggar agama gimana? ngangkut ini tiba-tiba panas ya? iya emang iya makanya ini buru-buru harusnya biar halat kita jadi tenang-tenang bib ada ada apa itu? panas gimana cara mau memakainya? oh kasih 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 terima kasih Arief biar merasakan surga firkaus ini mah bukan surga firkaus ini mah bukan surga firkaus oke lah nah gimana ini tulur? kalau itu ya jawab satu aja nih bu Arie jadi gini kata Muhammad Abduh itu saya melihat muslim di Mesir tapi saya tidak melihat islam di sana saya melihat islam di Paris meskipun saya tidak melihat muslim di sana karena kadang orang islam itu tidak merepresentasikan agama islam agamanya doang islam tapi islam itu tidak masuk ke pikiran hati sehingga tidak membuat kata-kata dan sikapnya itu islami paham banyak tuh paham iya kan? orang KTP nya islam iya bener iya, tapi masih download me chat iya iya ngapain anda jauh-jauh ke guru itu anda bercermin aja interefeksi diri terimakasih Beb karena ini saya menjadi pemuda yang tidak tersesat alhamdulillah ini saya bawa ya kurbanya ya saya bawa ya minum udah minum minum udah 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 aman 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 terimakasih terimakasih panas gara-gara inti nih iya langsung neng rewas iya tapi ngomongin tersesat tuh iya 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 sebenarnya kita itu belajar ngajarin orang biar gak tersesat itu wih 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 kebuka sendiri gimana Beb? ngajarin orang biar gak tersesat itu belajarnya dari Google Map aja dari Google Map aja? hmm kenapa? Google Map itu kan gak pernah ini iya gak pernah misalnya lu tersesat terus Google Map bilang misalnya seharusnya belok kiri lu belok kanan gak pernah kan Google Map tiba-tiba bilang betul seseh goblok ngapain lu belok kanan udah 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 gak pernah iya kan gak pernah iya kan gak pernah iya kan gak pernah dia langsung tuh nyarikan jalan keluar iya putar balik iya 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 langsung gak pernah menyalahkan gak pernah menyalahkan nah kita tuh dalam mengajari orang segala hal khususnya agama seharusnya belajar dari Google Map gak usah sibuk menyalahkan atau menghakimi langsung sibuk cari solusi aja sibuk cari solusi aja? cari solusi makanya nabi gitu ada satu orang datang ke nabi iya nabi saya celaka kenapa kenapa kata nabi iya siang-siang di bulan ramadhan saya tidur sama istri saya dalam keadaan berpuasa oh yaudah kata nabi berarti kamu harus membayar kafaro puasa 2 bulan berturut-turut ya Allah nabi sebulan aja jebol sehari atau lagi 2 bulan yaudah bayar fidya ngasih makan orang miskin nabi saya ini miskin oh dikasih keringanan lagi ya? iya terus kata dia saya ini miskin gimana mau ngasih makan orang miskin kemudian kata nabi yaudah ini kurma kamu bagikan ke orang miskin sebagai vidyahmu cari orang termiskin di kampungmu nabi orang termiskin di kampung saya adalah saya gimana dong? terus nabi tersenyum kata nabi kamu makan dan itu sebagai pengganti dari vidyah dan kafaro kuasa wah diringankan terus diringankan dan dicarikan solusi iya dicarikan solusi bukan sibuk wah iya kamu celaka padahal dia sendiri tuh denger aku saya celaka nabi nabi gak bilang celaka oh iya emang kamu celaka coba ke kita tuh kan bib saya celaka anda bukan celaka kalau gitu anda namanya kafir makin marah ya nah gua akhirnya belajar yaudahlah gak usah gak usah sibuk mengutuk kegelapan sibukkan kita untuk menyalakan cahaya wah tolong itu dipotong naikkan di tiktok biar fbt biar fbt biar fbt tidak isinya ewe joget-joget betul betul berarti berarti abib sering lihat tuh mereka berjoget din oh seri karena kalau dulu enggak mas iya 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 tapi kalau sekarang kayaknya tiktok itu tahu hati nurani saya iya iya enggak 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 emang begitu sebenarnya enggak sekarang tiktok gak tahu ya ini perasaan gua apa enggak algoritmanya gua kan sering keliling kota tuh iya 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 setiap minggu pasti dua kali itu paling enggak keliling apalagi maulid nabi kan nah itu kalau lu pergi ke satu kota itu algoritma lu geser ke content creator-content creator di kota itu oh begitu ya perasaan gua setiap abib pergi yang penontonnya sedikit tapi orang kota itu dan diawali dengan pasti joget-joget nah kalau kita udah gak nonton baru tuh kan membentuk algoritmanya gua ngerasanya gitu gak tahu tiktok tuh tiktok ya namanya tiktok iya iya hei tiktok gua akhir-akhir ini gak gua asamah diri anda iya gua asamah diri anda saking dasarnya sampai temen gua itu nonton cewek joget-joget pas ada ceramah gua Astaghfirullah terus dia cepet pintu langsung di slide justru kaget iya kagetnya sih masih positif karena dia gak mau kayak di tengah dia yang sedang bernafsu kemudian muncul gua gitu gua karena kadang mikir ya bib ya lebih seruan main instagram atau tiktok gua sih instagram instagram kenapa instagram karena kalau tiktok tuh kayak terlalu random ya iya menurut gua terlalu random random sekali siapa aja bisa epi epi disitu bener dan kita bisa ngeliat kegiatan orang yang tidak di luar nalar kita lah iya dan tiktok itu ee kayak yaudah platform hiburan aja yang cenderungnya kepada ee pinggir jurah neraka bahkan gua main tiktok itu karena diajakin tiktok disitulah disitulah habib melihat orang ada mandi lumpur mandi lumpur sebentar kan waktu itu kita pernah ngobrol di pwk masalah mandi lumpur mandi lumpur sebulan kemudian gua punya pekerjaan datengin orang yang mandi lumpur itu oh iya iya di tema dan gua juga mandi lumpur maafkan saya anda nanya datang ngajak dia untuk tidak mandi lumpur pengennya begitu ternyata timnya sudah nyediain lumpur dan ternyata enak udah nyenangkan menyenangkan ternyata kayak gimana gitu rasanya tapi makanya gua nyebut disitu kemarin gua ngobrol sama Habib nih masalah ini dan gua takut banget Habib nonton nonton? enggak gua gak nonton mandi lumpur mandi lumpur walaupun cuma ya 30 menit sebenarnya bukan cuma dong mandi lumpur 30 menit anda main mandi air aja 30 menit itu udah gak normal apalagi mandi lumpur aduh ya Allah ya Allah itu nah walaupun gua sih kayak gua gini aja ee lakad alak nal insana fi ahsani takwim iya setiap manusia itu diciptakan dengan potensi yang besar sebagai ciptaan terbaik yes maksud gua gua yakin tuh kalo lu berpikir gak usah sampe mandi lumpur lu bakal nemukan tuh kreativitas betul sebagai content creator akhirnya 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 gua tanya ke orang itu kenapa pilihannya ke mandi lumpur karena gak ada pilihan lain nah itu karena kebetulan dari dulu sudah bikin konten banyak katanya gitu gak pernah menghasilkan nah tiba-tiba sekalinya di mandi lumpur ada yang ngasih naga entah apalah itu jadi uangnya ada mandi mandi 24 jam mandi lumpur gila itu kan gini maksud gua ya selain hal itu yang gua khawatirin tuh pras ya iya takutnya nih lama-lama penonton psikopat itu kan yang nonton psikopat psikopat jatuhnya psikopat ya iya iya miniatur psikopat lah miniatur psikopat ada lagi sapnya ada lagi sapnya kan yang bangsat ini berarti yang nonton iya iya ada orang bikin kreativitas gak ditonton lah bener lagi iya kan gila-gila gitu ditonton jatuhnya senang melihat orang ini tersiksa tersiksa dan ini kan itu psikopat artinya iya 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 itu kalo dan itu akan bertumbuh iya bertumbuh sekarang puas lihat orang mandi lumpur besok-besok udah terbiasa dia minta mandi yang lain yang lebih aneh dan lama-lama apa yang dulu disebut glariator itu bisa jadi kejadian di media digital kita orang diadu sampai saling melukai atau saling membunuh hanya untuk memuaskan nafsu kita dan risetnya riset yang kemudian sekarang dijadikan laporan di narasi tv kan itu iya 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 itu ada tuh kelompok psikopat yang doyanya nonton video-video orang saling menyakiti dan lain sebagainya kalo nah ini nih bib pertanyaan gua kemarin tuh belum belum karena belum ketemu aja kita hmm UFC ya ya ada namanya Khabib Nurmagomedov pernah dengar? iya bib iya kan Khabib kan Khabib Nurmagomedov pakai K ya pakai K tangannya gak dicium karena anak-anak gak dicolok juga pakai air tuh nah itu sebenernya di agama kita gimana? di islam gini karena dia Alhamdulillah iya Alhamtomoro night i smash your world insya Allah iya gini dulu tuh ada perdebatan soal tinju dan nonton tinju iya seiring dengan Muhammad Ali yang juga iya sangat islami kan iya gimana hukumnya? terjadi perdebatan tentunya ya ada yang gak memperbolehkan tapi ada yang memperbolehkan tentu dengan syarat-syarat yang ketat oke SNK lah syarat dan ketentuan berlaku hehehe yang biaranya tulisannya kecil hehehe iya iya karena dianggap wah daripada terhalang oleh ini tulis aja lah hehehe terus terus nah kalau itu olahraga maka gak ada masalah itu tidak masalah iya tinju sama kayak tecondo karate iya iya dan mereka artinya kalau itu olahraga diniarkan untuk olahraga tidak sampai membahayakan nah itu kan membahayakan darah-darah iya kalau sampai membahayakan kalau UFC itu sampai membahayakan Gua kan gak tahu ya iya 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 per UFC-an makanya gua mariknya ketingujukan iya 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 karena gua biasanya kalau UFC gak usah di syuting sih hehehehehe Langsung aja dan harus ada batas umurnya kalau tinju kan dulu jadi asalkan ada syarat dan ketentuan berlaku ya bisa jadi iya gak ada masalah tapi gimana detailnya kalau UFC gue tuh gak tau tuh karena menurut si Khabib ini adalah salah satu jalan jihadnya iya cara dia mendakwakan Islam seperti salah kan iya iya salah yang saleh iya salah yang saleh belajar saleh dari saleh bener saleh kok salah salah kok saleh kok cak juga di Habib oke Habib terima kasih sudah mampir ke kejar setoran akhirnya kita bisa ngangkut Habib ah kiri disini perasaan kita lewat sini udah 10 kali kenapa dia baru turun sekarang? maka aja keenakan ngobrol iya kaki kanan dulu bang siapa? ya Allah pertama kali ngasih ini ini yang biasanya di gini kan kan kalau diangkut tuh kan gimana? gini kan? iya betul kalau mau turun gitu dimatikan dulu ini karena udah ini ini gini nih tapi kenapa turun angkut tuh harus kaki kiri dulu? iya 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 lo kalau kaki kanan jatuh? iya terus ngantep kita kesitu jadinya ya? iya kalau jalan mundur lebih ganteng dong iya karena kita turun kiri karena langsung mau bayar gitu iya iya kenapa ya? iya kenapa ya? iya bener juga ya? iya 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 saya pernah tuh ditanya kan Bip kenapa Islam tuh sampe mau masuk kamar mandi keluar kamar mandi kakinya tuh diatur iya iya mau pakai pakaian lepas pakaian dari kanan dulu iya dari kanan dulu diatur lah pokoknya iya kenapa? iya kata saya turun angkut aja diatur iya kan? secara lahiri ya kalau lu gak pakai kaki kiri turun angkut lu jatuh 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 secara batinnya kalau lu tidak pakai kaki sesuai dengan anjuran nabi dalam melakukan sesuatu maka lu akan jatuh secara batin iya iya cuma lu gak sadar bahwa itu jatuh sebagaimana lu kalau lapar sadar gak usah dipaksa lu makan makan itu lahiri ya batinnya itu bisa lapar kata nabi iya iya makanannya adalah sholat sedekah tapi lu gak sadar karena Allah buat itu berada pada level yang tasri'i bukan takwini jadi ada takwini ada tasri'i itu apa itu? kalau takwini itu ketentuan Allah yang sifatnya memaksa bagi lu lapar aus gak usah Allah suruh di dalam Al-Quran makan makan lah ketika kau makan gak usah disuruh kita makan tapi kalau tasri'i kebutuhan tapi Allah sifatnya tidak memaksa terkeserah kita sesuai dengan kesadaran kita tapi padahal itu kebutuhan juga betul ini kayak sholat iya 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 makanya sholat itu dalam tradisi spiritualitas islam sufistik itu kebutuhan bukan kewajiban kebutuhan itu ya kebutuhan makanya mereka banyak isi dengan sholat sunnah udah sama kayak makan ini ya iya karena enjoy akhirnya diisi dengan sholat sunnah merasa kurang iya oke pertanyaan terakhir stand up comedian itu hukumnya gimana? kalau di islam kira-kira? dalam islam iya gini Nabi Musa ketika naik ke Bukit Tua kemudian ditanya oleh Allah mana pak? ibadahmu wahai Musa kemudian kata Musa sholatku ya Allah untuk kamu kuasaku ya Allah untuk kamu oke kemudian kata Allah semua itu untukmu bukan untukku in ahsantum ahsantum lianfusikum semua kebaikan yang kamu lakukan itu untukmu kembali kepada dirimu kemudian Nabi Musa nanya apa? oke ibadah yang khusus untuk muid kemudian kata Allah idkhalus surur fikol bil ehwan memasukkan rasa bahagia ke hati orang yang hancur nah stand up stand up kalau diniatkan untuk membahagiakan orang lain tanpa merendahkan siapapun yang bisa menyakiti hati dia tanpa menyakiti orang lain maka itu adalah salah satu media ibadah termulia kita tapi jangan sampai mengehibur sana menyakiti sini ya kecuali kayak roasting nah roasting itu gimana? iya kecuali kan itu sudah berdahakan kesemakatan oh benar sama kayak gini lu bilang pras mana? itu pras yang gondrong iya 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 pras mana? itu pras yang hitam iya 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 melakupi orang dengan sebutan-sebutan tertentu yang orang itu setuju dan tidak sakit hati itu diantara gibah yang diperbolehkan oleh para ulama termasuk Imam Ghazali gibah yang diperbolehkan diperbolehkan itu adalah yaitu pras hitam tuh itu kan gibah nah lu gak apa-apa lu setuju itu gak apa-apa iya iya asal tidak menyakiti tidak menyakiti dan lu setuju iya 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 tidak menyakiti kalau lu gak setuju juga gak boleh iya 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 artinya lu setuju lu udah enjoy aja sip luar biasa teman-teman hari ini bersama Habib Jafar ya ini sahabatnya Habib Jindan beda-beda beda ya beda satu tapi beda server inti kadang-kadang inti terimakasih Habib terimakasih Habib terimakasih Habib terimakasih Habib minum sudah siap masak lumpur aja dimakan wusi wusi oke Habib silahkan nih kita bukain pintunya terimakasih pandai jalan lagi oh masih jalan lagi masih permanya saya bawa ya ya boleh terimakasih terimakasih doa-doanya eh disini bunga kalo ngeliat Habib langsung turun bunga eh enak banget oke wuis wuis didoain saya bayar pake doanya dari mana saya kasih 2 ribu terimakasih 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 Habib gua sendiri jadi kalo ngobrol enak sekali tidak marah-marah menyenangkan lucu ilmunya dapet jadi terimakasih buat temen-temen semua yang sudah nonton Kejar Setoran hari ini jangan lupa subscribe like dan share siapa lagi harus kita undang komen di bawah temen-temen Habib Jafar sudah kita datangkan naik angkot ayo siapa silahkan temen-temen sampai bertemu di Kejar Setoran episode berikutnya temen-temen Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kejar Kejar Setoranmu Kejar Lakukan dengan bahagia Penuh tawas Semoga Telahmu Mendapatkan Tuahnya Semoga Kejar Setoranmu Semoga